berkolaborasi dengan hook owner ya jadi jangan diragukan lagi untuk ketajaman dari treble hook yang dipakai oleh lur-lurnya dari Ryobi halo guys balik ke channel Mancing ID kali ini gua mau review aksesoris lagi nih ya umpan-umpan atau lur-luran ya biar sobat-sobat angler bisa lihat variasi-variasi lur yang Mancing ID punya ya kebetulan disini cuma ada empat piece ya emang dari Ryobi nya ini empat piece ya kali ini kita nggak ngebahas dari brand-nya Kyoto any fish cultiva owner ya mungkin sobat-sobat angler jarang ya nemuin ini pasaran ini adalah lurnya Ryobi kebetulan disini ada empat masih banyak lagi sih tipe-tipenya ya tapi gua bahas satu persatu dulu aja ya jadi Ryobi ngawarin lur dia cukup simpel cuma ada empat ya empat-empat biji nih empat biji seperti ginian terus ke kita bisa lihat disini adalah Ryobi trapper hardlur ya ini Ryobi trapper hardlur dengan apa namanya beratnya itu ada di 9,5 gram ya jadi berat dari lurnya itu ada di 9,5 gram terus action nya itu dia floating ya jadi eh sembari kita jelasin kita buka aja dulu ya kita mau lihat penampakan dari lurnya ini ada karet-karetnya nih yang udah bekas gua buka-buka dulu ya karena gua lihat-lihat dulu bentuk-bentuk lurnya ternyata keren juga ini ya kayak dia bentuk untuk lurnya seperti ini ya kayak ikan apa itu ya gua sesalah ya disebutnya kayak ikan apa nih dia bentuk seperti ini terus kita mau lihat dulu di sini untuk lurnya owner hooks Oh jadi untuk Ryobi ini ya untuk Ryobi ini dia eh kolaborasi dengan owner hooks jadi hook yang dipakai ya hook yang dipakai oleh Lur Ryobi ini adalah brand dari si owner ya di bagian hooknya aja nih ya di bagian hooknya ini dia memakainya memakai brandnya Ryobi jadi eh sorry owner sorry sorry owner jadi si Ryobinya memakai hook keluaran owner ya jadi nggak usah diragukan lagi untuk tingkat ketajamannya ya udah pasti gua sobat angler tahu lah kualitas dari brand owner tuh gimana eh dari hukuknya ya oke ini eh namanya ini Ryobi Trapper ya ini Ryobi Trapper kalau kita lihat tadi gua bilang ya di awal video bentuknya ikan seperti ini terus lebih uniknya lagi dia mau punya lidah jadi ini actionnya itu ada floating ya jadi ini sistem actionnya itu kalau nggak salah nih ya kalau gua nggak salah lihat untuk Ryobi yang lur ini dia tipenya kan emang ambang kan dari floating kan terus pas kita tarik dia baru tenggel karena ada lidahnya nih ya jadi untuk sobat-sobat angler casting atau buat di fresh water di south water dia sangat oke banget ya untuk dijadikan umpan nih ya lurur begini apalagi sobat-sobat angler yang apa ya kalau tinggal di daerah-daerah Kalimantan itu ya untuk untuk casting-casting kantoman sih gua gua rasa sih ini lumayan ampuh ya ya tapi tinggal sobat-sobat angler tes-tes aja lah ya casting-casting si tomannya nah lagi galak apa nggak biasa kantoman tuh lebih suka di apa di air yang ada cipratan itu kayak lur-lur yang berbentuk popper gitu dia lebih keganggu ya kalau kayak gini harusnya ini keganggu juga ya sobat-sobat angler ya karena ini ada retol nih kalau gua goyang ini ada bunyi nih ini bukan bunyi dari ininya nih ya ya huknya ya tahuknya gua pegang dulu kayak gini tuh ya gue deketin kemik aja ya di bagian badan gua ya nah ya jadi ini adalah bunyi retolnya jadi jadi kalau gua bilang ini juga cukup menarik perhatian ikan toman atau ikan-ikan predator lah ya untuk lur ini ya tuh ya jadi denger ya untuk bunyi retolnya dia sangat enggak kenceng tuh retolnya Oke untuk grabit rapper nih kita lihat warnanya dia warnanya gold ya gerasi gold ada semu-semu hijaunya ya tuh ya bagus terus kita mau ukur dari panjangnya ya panjang dari lur ini ada di berapa cm nih kita ukur dulu sobat angler ya kita ukur dulu kita ukur sampai sebab lidahnya aja ya lidah ini kita ukur ada di kurang lebih 8 cm ya kurang lebih ada di 8 cm lebih lah ya tuh lebih lebih satu ya pokoknya 8 cm kurang lebih ya untuk panjang lurnya itu ada 8 cm karena tadi gua hitung keseluruhan berikut dengan lidahnya lidahnya aja makan berapa cm nih coba kita tes lidahnya makan 2 cm lagi nih nih coba gue penasaran gua hitung ulang lagi oke bener ya jadi ini adalah bentuk dari Rewi trapper dengan kode warna itu ada di nomor berapa nih color 68 nih jadi kalau sobat-sobat lagi buka marketplace-nya menceng edi tertarik dengan lur ini bingung nih kode warnanya warna apa nih bisa lihat ya di kotaknya sendiri dia ada color warna itu ada di 68 ya 68 terus ini ada tertulis line-nya line-nya ada di 6,5 cm tadi gua bilang 6,5 cm tadi gua ukur dari sini ke sini aja nih tapi kalau gua total ukur sampai lidah dia ada 8 cm oke jadi ini yang trapper yang gua bilang ya ini warna gold gua bilang ya ini warna gold dengan kode warna 63 ya kita taruh sini dulu selanjutnya kita akan buka ya kita buka lagi temennya nih ya temennya dia warna kayak warna-warna ikan apa ya ini kayak kayak bener-bener kayak warna ikan ya sobat-sobat angler ya bisa lihat ya disini ya ya warna ikan apa ya kalau dibilang kayak ikan-ikan kayak badan-badan ikan tongkol gitu ya mengkilap-mengkilap gitu ya oke jadi yang ini-ini Rewi trapper ya dengan kode warna ada di 65 ya ada warna di 65 dan tadi gua aku lupa bahas untuk kedalamannya ya pas kedalaman kita tarik tuh ya kan tadi gua bilang alur ini actionnya ngambang nih kalau kita tarik ya tenggelam nih jadi depthnya itu dia ada di 0,7 meter ya sayang ya kenapa nggak di satu meterin aja ya dia ada di 0,7 jadi ya nggak masalah juga lah ya dengan lur seperti ini ya oke ya udah cukup jelas ya ini adalah color nomor 65 dengan tadi depthnya itu ada di 0,7 ya tadi kita lupa bahas yang itu oke kita mau lihat warnanya ya warnanya dia seperti ini ya biru di bagian punggung dan warna kayak warna-warna chrome gitulah dibilang ya di bagian 34 badannya tapi kalau kita goyangin terkena lampu ya kan di depan gua ini ada lampu itunya ada lampu lightningnya corotnya nih ya kita mau goyang-goyangin ikannya nih ya kita mau lihat kalau terkena lampu warnanya gimana gradasi warnanya ini oke banget ya oke udah kita taruh sini dulu lanjut ya selanjutnya kita mau buka yang warna hijau nih ya warna hijau di bagian punggungnya sama ya kurang lebih sama kayak dia cuma beda warna ini ada warna bagian atasnya aja hijau dan bagian badannya itu warna warna krum seperti ini ya oke dia seperti ini coba kita lihat ya kita lihat untuk gradasi warnanya ya oke banget ya jadi kalau kalau gua disuruh apa ya disuruh milih sih 33 aja sih gua naksir nih kayak kalau buat-buat main-main casting casting castingan disuruh beli sih bakal gua beli semua warna karena warnanya bagus banget nih tiga yang udah dibuka oke ini ada yang terakhir tadi gua udah sebutin belum nomor berapa nih oke yang hijau ini ya yang hijau ini color warnanya ada di 66 ya tadi gua lupa sebutin kayaknya ya selanjutnya ini warna hijau doff ya warna biasa aja doff dia nggak bling-bling beda dengan tiga temennya ini ya jadi yang warna doff ini ada di war ada di kode warna di color 64 ya dengan speknya sama dengan temen-temen ini ini yang tiga nya terus kita lihat lagi nih ya ini adalah bentuknya dari ee... Reoby Trapper nya yang warna hijau tapi dia warnanya doff ya ini doff beda sama temen-temennya ini yang bahannya chrome semua ya jadi lebih bling-bling warna lebih nyala tapi kalau ini enggak ya bisa dilihat ya warna hijau seperti ini oke nah jadi singkat aja nih kita nge-review lur-lurnya dari Reoby memang Reoby ngeluarin lur nggak nggak banyak ya beda dengan pesaing-pesaingnya seperti Enivis ya Enivis itu kuali apa kuali lur, kuali benang, kuali rod, kuali reel juga banyak dan mereka fokus juga ya jadi sekali keluar bareng banyak tuh nggak dikit-dikit nah tapi kalau Reoby yang ngeluarin produk real lumayan banyak untuk joran juga Reoby nggak gitu-gitu banyak juga beda dengan Enivis apalagi lur nih ya lur aja dia sedikit banget nih ya sekali ngeluarin satu tipe paling warnanya seperti ini ada empat gitu ya oke jadi ini pembahasan gue tentang lur kuaran dari Reoby yang tadi di awal video yang udah gue bilang lur dari Reoby ini sudah berkolaborasi dengan hook owner ya jadi jangan diragukan lagi untuk ketajaman dari treble hook yang dipakai oleh lur-lurnya dari Reoby oke jadi segitu aja video dari gue kalau temen-temen yang kepo mau lihat-lihat aksesoris yang Mancing ID jual bisa berkunjung di marketplace Mancing ID nanti di kolom deskripsi gue kasih linknya untuk temen-temen yang baru bergabung jangan lupa juga untuk comment like subscribe and share video ini teman-teman kalian oke see you next time and bye bye